Setelah kita membaca Al-Fatihah, maka kita ucapkan apa? Amin. Perhatikan, bacaan Amin yang benar begini. A, dua ketuk. Karena itu mad asli. Amin itu bisa sampai enam ketuk. Karena itu mad arid li sukun. Amin. Kadang-kadang masyarakat suka dengan Amin. 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 Maknanya beda. Kalau Amin artinya apa? Kabulkan ya Allah. Kalau Amin artinya apa? Orang terpercaya. Kalau Amin. Ya Allah amankan. Beda, artinya beda. Jadi yang benar apa? Amin. Dikeraskan. Sebagai yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Dan Juz'ul Qira'ah. Dan Abu Dawud dengan sangat yang sa'ih. Wa Nabi SAW. Yajharu wa yamuddu biha sautah. Beliau mengeraskan dan memanjangkan suaranya ketika mengucapkan apa? Amin. Amin. Dikeraskan. Ada madhab Abu Hanifah mengatakan tidak dikeraskan. Tapi yang so'ih dikeraskan. Karena hadisnya so'ih. Dikirat Abu Dawud. Misalnya seorang teman kita pernah pergi ke Afganistan. Biasanya di Indonesia keras. Amin. Yang lain diem. Cuma sendirian. Ternyata di sana madhabnya yaitu. Madhab Abu Hanifah. Mereka mengatakan tidak disyariatkan mengeraskan. Kemudian ya akhal Islam. Di sebagian masyarakat kita ada yang berpendapat disyariatkan ketika mengucapkan walabdolin. Ucapan Allahumma. Atau Allahumma gfirli. Atau rabbik gfirli. Amin. Ini tidak ada riwayat yang so'ih masalah itu. Tidak ada satu pun riwayat yang so'ih yang menyebutkan tentang masalah itu. Maka dari itu cukup kita ucapkan walabdolin. Kita ucapkan apa? Amin. Dan perhatikan Pak. Kalau antum jadi makmum jangan mendauru imam. Imam belum A, antum sudah A. Itu namanya mendahului imam. Jadi biarkan imam mengucapkan A, baru kita apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang mendahului imam. Ya. Walabdolin. Toto imamnya batuk. Antum diam dulu. Kebiasaan kita kebiasaan gitu. Walabdolin. Amin. Imam belum amin. Tidak boleh. Ya. Apalagi kalau imamnya batuk dulu. Gitu kan. Baru amin. Antum diam dulu. Pas imam mengucapkan A, baru. Antum mengucapkan apa? A. Ya. Sebetulnya tentang masalah fikir sholat berjamaah, bukan di sini tempatnya Pak. Mungkin itu nanti. Ya. Kita akan adakan lagi daurah namanya fikir sholat berjamaah. Ya. Gitu original. selamat menikmati